Intro Indah Iya pak Alia mana ya? Mbak Alia gak masuk pak Dia baru saja menonorkan ginjalnya untuk temennya Yang bernama Naura Intro Apa? Aku baru tahu kalau Alia memberikan ginjalnya ke Naura Ngapain juga Alia melakukan hal itu? Naura itu memang gak tahu diri dan merepotkan orang saja Alia harus hidup dengan satu ginjal gara-gara Naura Doktor Bagaimana dengan Kamu gak usah khawatir ya Naura baik-baik aja kok Dan Naura juga ingin ketemu kamu Ketemu sama saya dok Tapi kan orang taunya saya habis operasi ginjal Terus Gimana caranya? Kamu gak usah khawatir Nanti saya bantu Kamu bisa menemui Naura dengan Menggunakan perangkat Maaf dok Tapi sebenarnya saya gak enak ketemu sama Naura Yang berkorban sampai ngorbanin ginjal itu Ray Bukan saya Dan kalau saya datang ke ruangan Naura Pasti Naura berterima kasih sama saya sampai setengah mati Apalagi ya Rka Parah sih gak ngelakuin apa-apa dong Alia Udah deh Lo tuh gak usah mikirin kesana Gue sama sekali gak apa-apa Yang terpenting itu bukan siapa yang berjasa Tapi keselamatan Naura Tapi Ray Mendingan lo temuin Naura Karena kalau enggak Naura bakal khawatir banget sama lo Ray Ray Gue gak enak sama Naura Lo liat diri lu dong Lo ngomong aja susah Lo masih kesakitan disini Lo gak bisa gerak Ray Gue kasihan sama lo Yang berkorban sebaik ini itu lo Dan gak ada yang tau lo korban sebaik ini buat Naura Kalau lo kasihan sama gue Tau Turutin permintaan gue Alia Gue bahagia banget Karena ginjal gue udah bisa bermanfaat Buat orang yang paling gak cintai di dunia ini Jadi gue mau Tolong mau temuin Naura Ya udah Gue ketemu sama Naura Terima kasih ya Selamat siang mbak Selamat siang mbak Saya mau tau kamar berapa Pasien yang bernama Alia Sebentar ya pak Saya denger dia baru melakukan doner ginjal Oh kamarnya nombor 405 ya pak 405 Makasih Nahura Kamu tau Saat ini adalah saat yang paling bahagia buat aku Karena saat ini Aku merasa aku bisa memberikan kamu penyambung kehidupan Aku bisa jadi alasan Untuk kamu tetap bisa bernafas Selamat siang Selamat siang pak Ada yang bisa dibantu Alianya mana Katanya dia direwat di ruangan sini Maaf pak Alia tidak ada disini Dia sedang dibawa ke ruangannya Naura Begitu Sakit banget Sakit banget Alia itu harus dirawat di ruang VIP Maaf pak Kalau soal itu Saya kurang paham Kalau bapak keberatan Bapak bisa bicarakan dengan dokter Agar Alia bisa dipindahkan ke ruangan VIP Oke saya akan bicarakan nanti Tapi sekarang saya mau ketemu Alia dulu Dimana Naura dirawat Ruangan 707 pak Terima kasih Sama-sama Alea Alea Mbak Alea Makasih ya mbak Kita memang belum terlalu lakukan Selama kenal Tapi mbak itu Benar-benar lebih Daripada saudara kandung Untuk aku Apa yang mbak lakukan Untuk aku itu Itu tidak ternilai harganya mbak Aku janji Dalam suka dan sedih Kita akan selalu bersama ya mbak Makasih Naura Aku senang kamu udah sehat sekarang Bukan gue yang ngasih ginjal ke lo Coba lo tau Sebenernya yang ngelakuin semua pengorbanan ini itu Ray Orang yang cita mati sama lo Yang bahkan gak perlu apa-apa Dia cuma pengen ngeliatan selamat dan bahagia Mbak Kau sedih muka ini kenapa Enggak cuma Efek obat aja Masih lembas Daru aku senang kamu udah sehat sekarang Selamat siang semua Ada apa om kesini Saya kesini bukan untuk mencari Naura Tapi saya mau ketemu dengan Alia Ada apa om kesini Saya kesini bukan untuk mencari Naura Tapi saya mau ketemu dengan Alia Apa-apaan kamu ini Kenapa kamu sampai menyerahkan ginjal kamu untuk Naura Alia kamu itu calon menantu keluarga saya Apalagi kamu itu tidak berkonsultasi sedikitpun sama saya Om Samsul Naura itu orang baik Dan kalau om Samsul mau saya jadi menantu om Om juga harus punya hubungan baik sama Naura Maaf om Samsul Tapi coba om pikir dengan kepala dingin Naura gak pernah bikin salah sama siapapun Gak pernah bikin masalah sama keluarga om Yang bikin masalah dan bikin semuanya berantakan itu Tante Aruni Naura cuma mencinta sama Aruni Sedangkan Tante Aruni Dia pengen kita nikah sama Aruni Dia ngacauin semuanya Dan ternyata Oki itu anak kanungnya Tante Aruni Jadi om jangan salahin Naura Karena Naura gak salah Sebenarnya yang diomongin Alia itu masuk akal Semuanya benar Sudahlah Alia Kamu dan Naura sekarang ini masih dalam tahap pemulihan Nanti saja kita bicara kalau kalian sudah benar-benar pulih Kemana sih Alia? Kenapa dia lama banget? Paralau gue udah pengen tau banget nih gimana keadaan Naura Apa sih? Alia Akhirnya lo dateng juga Gimana Naura? Naura ppk aja Ray Tapi ada yang kacau Tadi pas samsung dateng Dini marah-marah sama gue Dia gak suka banget kalau gue donor pergi jauh gue buat Naura Alia Itu semua gak penting Lo gak perlu mikirin itu Yang terpenting adalah kesehatan Naura Kesembuhan Naura Jadi tolong lo jelasin ke gue secara spesifik Gimana keadaan Naura Naura bebek aja Dia cuma masih lemes Tapi keadaannya udah mulai membaik Langsung kelatir ya Alia Alia benar ya Naura sudah baik-baik aja Beberasnya baik sekali kok Alhamdulillah Alia gue seneng banget Gue udah bisa bantu perempuan yang paling gue cintai di dunia ini Ginjal gue bisa bermanfaat buat perempuan yang paling gue cintai Ini semua bener-bener hal terbaik yang pernah gue lakuin dalam hidup gue ya Alia Ray Lo harusnya gak seseneng ini Ginjal lo tinggal satu, Ray Itu bukan hal kecil Lo harus jaga banget kesehatan lo Kan gue masih punya satu sisi ginjal lagi Gue akan baik-baik aja kok Kenapa lo liatin gue kayak begitu? Gue cuma kagum sama lo Seumur hidup gue gue belum pernah ketemu orang kayak lo Lo gak mikir dua kali Lo mau ngelakuin apapun buat orang yang lo cintain Bahkan sampe dolar ginjal Meskipun cintain lo bukan buat gue Tapi gue makin kagum sama lo Alia Lo ngomong kayak begitu liat dokter ya nampe bingung Engga Saya bukannya bingung Saya hanya heran aja ya Saya kurang paham Katanya Kamu adalah calon menantu pak samsung Tapi kamu malah mencintai Ray Ray kan gak ada hubungannya sama pak samsung Terima kasih